Indonesia mengekspor perdana komoditas singkong beku tujuan negara kurasau sebanyak 24 ton atau senilai 150 ribu dolar Amerika Serikat. Negara kurasau yang berlokasi di Kepulauan Karibia merupakan pasar baru untuk komoditas singkong beku. Tercatat Indonesia telah mengawali ekspor singkong beku sejak tahun 2019 tujuan Belanda dan sejumlah negara lainnya di benua Eropa dengan total sebanyak 4.829 ton atau senilai 4,1 juta dolar Amerika Serikat. Di tahun 2021, ekspor singkong beku ke negara-negara di Eropa meningkat 135 persen yaitu sebanyak 16.529 ton atau senilai 9,7 juta dolar Amerika Serikat. Direktur Jenderal Industri Kecil Meningah dan Aneka, Kementerian Perindustrian, Dirjen Ikma Kemenperin, Reni Yanita saat melepas ekspor di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jumat 23 September 2022, menjelaskan Indonesia juga mengekspor produk olahan singkong dalam bentuk lain seperti grepik singkong, pati ubi kayu, dan mokaf. Kedepan, pasar ekspor komoditas singkong olahan akan diperluas ke negara-negara yang masyarakatnya mengkonsumsi makanan berbasis karbohidrat. Salah satu sasarannya adalah negara-negara di benua Afrika. Selain itu, karena singkong tergolong makanan dengan kandungan nutrisi yang menyehatkan, peluang ekspor ke negara-negara maju pun masih sangat terbuka. Kita kan melihat pola konsumsi yang hampir mirip-mirip sama kita, terus itu juga sehat. Kalau untuk yang klaim food yang sehat, itu kan pasti negara maju akan memulai miripnya. Taiwan sekalipun juga seperti itu. Kita stand di tahun 2021, bulan Maret, itu sudah perdana ekspor kita ke Belanda, kurang lebih totalnya selama 2021 itu sekitar 5-6 kontainer untuk tujuan Eropa, dan kemudian hari ini, di bulan September 2022 ini, perdana kita untuk ke Kepulauan Karibia atau di Kurasau. Nah, komoditas kita itu memang spesialisnya ke singkong beku. Sivi Nusantara Jaya Food yang mengekspor perdana singkong beku tujuan Kurasau merupakan salah satu binaan Direkturat Jenderal Ditjen Ikma Kemenperin. IKM yang berpusat di Kabupaten Malang, Jawa Timur, peraih juara 2 Indonesia Food Innovation, kategori Intermediate Product, yang digelar Ditjen IKM Kemenperin tahun 2021, telah berinovasi dengan mengimplementasi teknologi untuk mengoptimalisasi kesegaran singkong dan memperpanjang umur simpannya, sehingga dapat memenuhi standar mutu negara tujuan ekspor. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.